Wujud Oke, kali ini Saya sedang berada di daerah Yang mana banyak yang request Saya ke sini lagi Ini adalah Lewi Lengsar Yang tempoh hari saya pernah Bikin konten di sini Nah, kontennya yang ini yang berikut nih Di sini tuh ada siluman Nugelis ya Kata warga sekitar Saya akan coba memanggil Ini, ini pengguna nih Ini ada sosok nih Ini ada sosok Dia mengangkang ke atas Hitam, hitam Ada sosok hitam Nah, pada kesempatan kali ini Saya Banyak subscriber yang bilang bahwa Datangin lagi tempat Lewi Lengsar ini Saya akan coba Melihat Segi dari malam hari Karena waktu itu saya datang di sini pada siang hari Saya ke sini Ini pada malam hari Ingin melihat eksistensi yang berada di sekitaran Lewi Lengsar ini Ini pandangan mata batin saya ya Ini tuh seperti Ada sebuah Bukan istana ya Tapi lebih ke Perkumpulan itu Kayak-kayak apa ya Perkumpulan seperti itu Tapi bukan istana Ada perkumpulan beberapa Ini saya penasaran kemiksa Karena waktu ini saya merining Karena waktu dulu Tapi kecil Saya melihat beberapa pusaka Dan beberapa mustika di sini Tapi itu Waktu siang hari Dan Saya sulit untuk memanifestasikan sesuatu Kemudian saya akan coba masuk ke air Malam ini Saya akan mencoba Menarik sesuatu Dari area Lewi Lengsar ini Kemudian saya bisa ya Ini Lewi Lengsar berada di pedalaman Cipat Ujah Pasuk Malaya Selatan Yang videonya Sempat viral waktu itu Saya akan coba turun ke atas saya Oke 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 Dimanapun Saya akan masuk ke dalam air Bismillah Mudah-mudahan ada sesuatu Yang bisa saya manifestasikan Mohon doanya Dari semuanya Saya tidak terlalu pandai Berenung Tapi Saya akan coba Masuk Jangan tahu dalam Jangan tahu tidak Yang ini Masuk ke bawah Tunggak Masuk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 wujud ini adalah 1234 saya tadi melihat sepuluh, tapi saya cuma bisa ngambil empat kayaknya, enggak tahu, itu empat ya ini ada empat tadi saya lihat sepuluh, Pak Risa oke, kemarin, tegang dulu lah ini satu, dua, tiga, empat tadi saya melihat sepuluh saya coba cari yang enam lagi ya mudah-mudahan, katamuk terima kasih 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 4 gelas itu ada 10 mustika dan itu adalah seperti punggawa ya saya tidak boleh menyebutkan rupanya seperti apa tapi itu seperti punggawa mungkin saya akan pakai baju dulu dan pulang ke rumah tapi di rumah saya akan edukasi bagaimana dan seperti apa karena disini saya dilarang ya jadi ada larangan ini ada enam lagi cuman saya tidak keambil ya yang tadi juga empat saya sudah berusaha semaksimal mungkin lebih juga dibantu oleh sang Rian Oke dukung terus channel pasang Rantadu Raksasor yang jangan lupa di like di subscribe di share eh bagi yang menonton channel pasang Rantadu Raksasor yang ini kan pro-contra ya kalau kalau masalah dunia perguruan itu pro-contra jadi anggap saja iyalah ini video hiburan atau video untuk ini ya untuk hiburan untuk yang tidak sehat tidak karena dunia perguruan ini banyak kontra nya ya saya mau dibaju dulu mau pulang ke rumah ya oke BPA solid dimanapun berada sekarang saya sudah berada di pergampungan ya tempat saya istirahat tapi saya di bawah melakukan sebuah penarikan ini mustika saya dapat empat ya tadinya semuanya itu ada 10 jadi di bawah itu ada punggawa 10 jadi tiap penggawanya itu mempunyai satu mahkota di atas mahkotanya itu satu persatu batu ini ya itu ada 10 tapi saya cuman bisa mengambil empat ini eh tadi saya dilarang ya kalau disini itu sakral nyebut buaya jadi nyebutnya itu negolif tadi itu perwujudannya eh badannya orang tapi kepalanya buaya dan bermahkota nah mahkotanya itu per satu orang per satu siluman itu jin ya dia mempunyai satu batu itu ada 10 tinggal enam lagi di bawah ke misalnya ini mustikannya nah seperti itu ini janji saya saya tepati ya bahwa yang kemarin sempat viral itu yang eh video yang ini saya langsung sampai gini lagi tuh cuman masalahnya kondisi fisik saya karena perjalanan yang jauh dari Bandung ke Tasik sudah di Tasik tadi saya banyak pasien juga ya juwatan dan rukiahan jadi saya cuman bisa mengambil empat mustikah saja tapi jangan lupa dukung terus channel saya bagi orang yang tidak bersa tidak seakidah anggap saja lah ini video hiburan atau video istilahnya untuk menemani waktu senggang Anda ajalah gitu nah ini mustikannya Oke semoga video ini bermanfaat saya saya Syarifidaitullah dari pasal arahan pelodak sesuatu yang pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati